BMKG Maritim Tanjung Emas Marang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah dan Laut Jawa dari Rembang hingga Pekalonga. BMKG Maritim menghimbau agar kapal-kapal kecil dan nelayan untuk tidak melaut. Cuaca ekstrim terjadi beberapa hari terakhir di Jawa Tengah. Selain intensitas hujan yang tinggi, angin dan ombak besar juga terjadi di Laut Jawa. Dari data dan keterangan BMKG Maritim Tanjung Emas Marang, ketigaan gelombang di wilayah pesisir utara pantai Jawa, Laut Jawa, hingga Karimun, Jawa, mencapai 2,5 hingga 4 meter. Kondisi cuaca saat ini perlu diwaspadai karena mulai bertiupnya angin baratan yang cukup kencang. Selain itu, sejak tanggal 5 Desember lalu, terdeteksi adanya bibit siklon tropis yang berpotensi menerba kecepatan angin di Laut Jawa dan menambah intensitas curah hujan. BMKG Maritim Tanjung Emas Marang mengeluarkan peringatan dini tentang gelombang tinggi yang terjadi. Kepala BMKG Maritim Tanjung Emas Marang, Retna Widyaningsih, mengatakan, kondisi cuaca laut Jawa saat ini beresiko untuk pelayaran kapal kecil dan nelayan. Untuk itu, Retna meminta agar nelayan dan pengguna pelayaran laut untuk selalu memantau info dari BMKG Maritim. Tanggal 5 Desember kemarin, terdeteksi adanya bibit siklon tropis di 96 lintang selatan. Ini berpotensi bisa menambah kecepatan angin di Laut Jawa dan juga bisa menambah intensitas curah hujan. Seperti pada saat ini, kita tahu 3 hari belakangan ini curah hujan sangat tinggi, bisa juga dipengaruhi oleh bentuk karena memang kalau ada badai tropis di selatan Jawa, itu biasanya konsentrasi awan akan tertarik ke sana-sama. Peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Maritim Tanjung Emas Marang ini berlaku hingga 3 hari ke depan. Keri Widodo, Kompas TV, Semarang Terima kasih telah menonton!